Halo semua, hari ini kita akan bahas kartu kredit Siti Premier Mals. Nah, buat kalian yang udah ngikutin channel ini dari lama banget, mungkin kalian ngeh kalau kita udah pernah bahas kartu kredit Siti Premier Mals di salah satu video pertama di channel ini. Namun, baru-baru ini ada perubahan yang terjadi dalam kartu kredit ini. Jadi harus kita bahas lagi, sekalian update karena dulu kualitas videonya kurang bagus. Jadi, apakah perubahan yang terjadi di kartu kredit Siti Premier Mals? Dan apakah ini perubahan yang ke arah lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Kita bahas di video kali ini, dan jangan lupa tonton sampai akhir. Selain itu, di video kali ini kita juga akan bahas apa aja fitur yang ada di kartu kredit ini, apa aja yang gue suka, dan apa aja yang kurang gue suka. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa nonton video-video review kartu kredit lainnya di channel ini. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu soal welcome bonus. Nah, kalau kalian disetujui dapat kartu kredit Siti Premier Mals, kalian akan dapat welcome bonus sebesar 500 ribu rupiah. Welcome bonus ini berbentuk voucher yang bisa kalian pilih. Antara mau jadi voucher link aja, Traveloka, Tokopedia, atau Shopee. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu soal konvertibilitas. Nah, disini adalah di mana perubahannya terjadi. Sebelum akhir bulan Juli kemarin, kalau kalian pakai kartu kredit Siti Premier Mals, kalian bisa dapetin airline miles untuk maskapai yang pilihannya banyak banget. Total jumlahnya ada 11 maskapai penerbangan. Jauh lebih banyak dari kebanyakan kartu kredit yang ada di pasaran Indonesia. Kalian bisa dapetin miles di yang standar kayak Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Chris Flyer, KT Pacific Asia Miles, dan beberapa maskapai tambahan lain seperti KLM dengan Flying Blue, Etihad, Gas, EVA Air, Kuantas, hingga Qatar Airways. Dan saat itu, kartu kredit Siti Premier Mals beserta Siti Rewards dan Siti Prestige merupakan kartu kredit di Indonesia yang menawarkan jumlah transfer partner terbanyak. Tapi semenjak akhir Juli kemarin, semuanya berubah. Sekarang kalian hanya bisa menukarkan miles ke 3 maskapai penerbangan saja, yaitu Garuda Miles dari Garuda Indonesia, Chris Flyer dari Singapore Airlines, dan Asia Miles dari KT Pacific. Tentunya sebagai pecinta Erlan Miles dari poin kartu kredit, ini adalah sebuah kemunduran. Tapi, mau gimana pun, ini nggak bisa dihindari. Karena kalau kalian belum tahu, Siti Bank Indonesia akan menjual aset dan bisnis consumer banking mereka ke UOB Indonesia. Dalam artian, berarti segala jenis produk kayak tabungan hingga kartu kredit akan diambil alih oleh bank UOB, sehingga produknya lama-kelamaan akan menjadi produk UOB. Nah, UOB sendiri tentunya udah punya produk tabungan dan kartu kredit mereka sendiri. Sehingga, ini adalah proses transisi untuk menyamakan produk dari Siti ke UOB. Dan, walaupun belum secara resmi diumumkan, tapi untuk kartu kredit Siti Premier Miles, maka equivalent di bank UOB-nya adalah produk kartu kredit UOB Privy Miles. Mereka berdua sama-sama kartu kredit top tier, yang fokusnya travel, dan perolehan miles-nya juga salah satu yang terbaik. Nah, kalau kita lihat UOB Privy Miles, transfer partner-nya juga sedikit. Selain Garuda, KT Pacific, dan Singapura Airlines, mereka juga nambah satu Air Asia. Jadi, di sini gue kurang paham kenapa Air Asia nggak termasuk. Padahal, lumayan juga buat kalian yang suka traveling dengan budget airline. Oke, dari situ kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu soal point reward. Selama kartu kredit Siti Premier Miles masih berlaku sebagai kartu kredit Siti Bank, dan belum diubah menjadi kartu kredit UOB, maka kita masih mengumpulkan yang namanya Siti Miles. Enaknya dari Siti Miles, rasio perolehan antara Siti Miles ke Eran Miles semua sama, yaitu 1 banding 1. Jadi, setiap kalian ngumpulin 1 Siti Miles, kalian bisa langsung tuker ke satu Airline Miles, mau itu Garuda Miles, Chris Flyer, atau Asia Miles. Lalu, buat dapetin 1 Siti Miles, kalian harus berbelanja sebesar Rp8.750 untuk transaksi domestik di dalam negeri, atau Rp5.000 untuk transaksi di luar negeri. Tapi, perlu diketahui, untuk transaksi luar negeri, hanya ada kategori tertentu yang akan mendapatkan kalian Rp5.000 per satu Siti Miles, yaitu untuk hotel, penerbangan, restoran, dan retail. Dan, jangan lupa, untuk transaksi lokal dalam negeri, ini juga berlaku untuk transaksi Siti Pay All, di mana kalian bisa merubah limit kartu kredit kalian untuk transfer ke rekening lokal. Fitur ini biasanya digunakan untuk transaksi yang tidak menerima pembayaran lewat kartu kredit. Daripada kalian harus transfer dari rekening biasa kalian, kalian bisa transfer limit kalian ke rekening tujuan tersebut. Sehingga, kalian juga bisa dapetin poin Miles ketika kalian melakukan transaksi transfer. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu soal promo. Nah, nggak banyak promo yang bisa didapetin dari kartu ini, cuma, kalian akan dapetin 1 kali akses ke Lounge Priority Pass. Dan, nggak hanya itu, kalian bisa bawa 1 pendamping tambahan untuk masuk ke Lounge ini sekali setahun. Dengan Priority Pass ini, kalian bisa mengunjungi beberapa Lounge-Lounge yang ada di beberapa negara di bandara-bandara internasional mereka. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu soal yuran tahunan. Nah, yuran tahunan buat kartu ini adalah 1 juta rupiah per tahun. Dan, sebenarnya juga bisa dihapuskan kalau kalian sudah mencapai limit spending tertentu. Gue belum tahu apakah yurannya akan dihapuskan secara otomatis atau kalian harus telepon dulu. Karena, kebetulan, kartu kredit Citi Premium Pass gue belum 1 tahun. Tapi ya, walaupun nanti setelah 1 tahun ditagihin yuran tahunan, gue pasti akan telepon customer service Citibank atau UOB pada nantinya untuk meminta penghapusan yuran tahunan. Biasanya mereka bakal minta buat kita spending dalam jumlah tertentu dalam berapa bulan ke depan. Dan, kalau misalnya kalian sudah pakai kartu ini buat kebutuhan sehari-hari, harusnya nggak sulit buat menuhin target mereka. Jadi, lumayan kan bisa hemat 1 juta rupiah per tahun. Nggak perlu bayar yuran tahunan. Jadi, gimana? Berminat? Kalau kalian pengen punya kartu ini, syaratnya minimal 21 tahun untuk memegang kartu utama dengan gaji minimal 20 juta rupiah per bulan. Jadi, kesimpulan ini gimana? Buat gue, mungkin pengurangan jumlah transfer partner sedikit mengecewakan karena ini kartu yang sangat berguna buat kalian yang pengen mencoba terbang dengan berbagai maskapai yang ada di dunia. Tapi, di satu sisi yang lain, gue bisa ngerti karena ya Citibank sekarang sedang dalam proses transisi memindahkan bisnis kartu kuraitan mereka ke UOB. Sehingga, kalau UOB nggak mau nerusin transfer partner yang sebanyak itu, tentu harus ngikutin fasilitas yang mereka berikan. Nah, sebelum kartu City Premier Miles ini pindah ke UOB atau berubah jadi UOB Preview Miles atau kartu kredit UOB lain ya, ini tetap kartu kredit yang cocok buat kalian miliki. Apalagi, kalian pengen ngumpulin poin dengan kartu kredit dari Mastercard. Tapi, tentu kalau yang namanya ngumpulin Miles, kalau kalian bisa, selalu usahain buat dapetin kartu kredit terbaik yang ada di Indonesia saat ini, yaitu CIMB JCB Ultimate. Karena kalian bisa dapetin Rp5.000 per mile. Nah, sedangkan untuk calon pengganti City Premier Miles, yaitu kemungkinan adalah UOB Preview Miles, ini perolehan miles-nya juga lumayan. Untuk luar negeri, kalian akan mendapatkan Rp4.500 per mile. Jauh lebih baik dari City Premier Miles. Cuma untuk transaksi lokalnya, ada di Rp9.000 per mile. Lebih tinggi, tapi masih kompetitif. Tapi ya, di luar sana masih banyak pilihan yang cukup menarik. Sebut aja DBS Travel Signature, yang menawarkan Rp8.000 per mile. Lalu, kalau kalian pengen fokus ngumpulin Chris Flyer aja, maka ada BCA Chris Flyer Infinite, yang menawarkan Rp5.700 hingga Rp8.000 per mile. Atau kalian pengen fokus ngumpulin Garuda Miles aja, ada juga BNI Garuda Indonesia Signature, dengan Rp9.000 per mile. Terakhir dari gue, buat ngingetin aja, kalau kalian pakai kartu kredit, jangan lupa buat selalu bayar tagihannya, tepat waktu dan secara penuh. Walaupun kartu kredit bisa bayar minimum, tapi sekalinya kalian lakuin itu, kalian akan kena bunga kartu kredit yang tinggi banget. Sekali kejerat, hutang kartu kredit susah buat lepas ya. Jadi, gunakanlah kartu kredit dengan bijak. Itu aja dari gue. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ada yang punya kartu kredit City Premier Miles? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah sini. Atau menurut kalian, ada kartu kredit lain yang jauh lebih bagus dari City Premier Miles? Coba juga tulis di kolom komentar di bawah sini. Dan terakhir, kalau kalian ada saran kartu kredit, apa lagi yang harus kita bahas di channel ini? Tulis juga di kolom komentar di bawah sini. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa cek video review-review kartu kredit lainnya di channel ini. Kalian juga bisa temuin gue di Instagram, Twitter, dan TikTok di at Ramdisa Agassi. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!